Terima kasih telah menonton Dua konsep yang sering digunakan Yaitu eksekutif search dan outsourcing Meskipun keduanya memiliki perbedaan yang signifikan Ada juga persamaan-persamaan yang menarik Mari, simak penjelasan singkat ini Untuk persamaannya, yaitu Satu, membantu pencarian bakat Baik eksekutif search maupun outsourcing Keduanya berperan dalam membantu perusahaan Menemukan bakat-bakat yang diperlukan Namun, fokusnya berbeda Eksekutif search mencari pemimpin tingkat tinggi Sementara outsourcing mencari tenaga kerja Untuk fungsi-fungsi tertentu Dua, menghemat waktu dan sumber daya Baik eksekutif search maupun outsourcing Keduanya dapat menghemat waktu dan sumber daya perusahaan Dengan menggunakan jasa luar Perusahaan dapat fokus pada kegiatan inti bisnisnya Itulah beberapa persamaannya Sedangkan untuk perbedaannya yaitu Satu, fokus pencarian Eksekutif search berfokus pada pencarian pemimpin tingkat tinggi Dengan kualifikasi dan pengalaman yang luar biasa Sedangkan outsourcing Berfokus pada mencari tenaga kerja Yang sesuai untuk melaksanakan fungsi tertentu dalam perusahaan Dua, tujuan penggunaan Eksekutif search digunakan untuk memperkuat kepemimpinan dan strategi perusahaan Sementara outsourcing digunakan untuk mengoptimalkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya Tiga, sifat kerjasama Dalam eksekutif search Perusahaan bekerjasama dengan agen atau perusahaan khusus Yang memiliki keahlian dalam mencari pemimpin Sementara dalam outsourcing Perusahaan bekerjasama dengan vendor eksternal yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi tertentu Itulah beberapa perbedaannya Jadi kesimpulannya Eksekutif search dan outsourcing memiliki persamaan dalam membantu perusahaan menemukan bakat dan menghemat sumber daya Namun, mereka memiliki perbedaan dalam fokus pencarian, tujuan penggunaan, dan sifat kerjasama Memahami perbedaan ini penting agar perusahaan dapat memilih pendekatan yang tepat sesuai dengan kebutuhan mereka Terima kasih sudah menonton video ini Jika ada pertanyaan atau ingin berbagi pandangan tentang topik ini Jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah ini Kami senang bisa berdiskusi dengan Anda Terima kasih sudah menonton video ini